Tumbangkan Kuracau, peringkat Timnas Indonesia di FIFA langsung salib dua negara ini. Timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan Kuracau di Laga FIFA Match Day Sabtu 24 September 2022. Bertanding di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Timnas Indonesia tumbangkan Kuracau lewat skor 3-2. Sebelum kick-off pertandingan, Kuracau sejatinya lebih unggul untuk meraih kemenangan dengan beragam faktor, salah satunya adalah peringkatnya di FIFA. Kuracau yang berkifrah di Jona Kongkakaf bertanding melawan Timnas Indonesia dengan berstatus sebagai tim ranking 84 FIFA. Secara selisih, Kuracau berjarak 71 tingkat dari Timnas Indonesia yang berada di urutan ke 155 FIFA. Namun benar kata pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan Gon, ranking FIFA tak mencerminkan kekuatan terkini, itu hanya kalkulasi masa lalu. Ucapan itu sudah dibuktikan sahabat Shin Taeyong tersebut dengan membungkam Thailand di semifinal Piala Raja 2022. Bermain dengan semangat juang tinggi dan penuh percaya diri, menjadi kunci Timnas Indonesia menghadapi Kuracau. Ketika tim dari negara kecil berjarak 65 km utara pantai Venezuela itu mencetak gol cepat, langsung terbayangkan bakal menang besar. Gol tersebut dicetak oleh Ranggelo Janga yang merupakan striker berumur 30 tahun yang bermain di klub Hungaria CFR Klucz. Ternyata bintang Persib Bandung, Mark Klok, mampu membalas di menit ke-19. Timnas Indonesia malah berbalik unggul di menit 2-3 lewat gol Fahruddin Arianto dari asis Arhan Pratama. Kapten Timnas Indonesia yang bermain di Madura United itu mencetak gol dengan sundulan sangat tipis dan menjebol gawang Kuracau. Namun hanya berselang 2 menit, Kuracau bisa menyamakan skor menjadi 2-2 lewat gol Juninho Bakuna yang bermain di Birmingham City. Terlihat agak aneh kenapa permainan Kuracau seolah kendur dan drop di bawah kedua. Banyak kesalahan terjadi mulai dari passing sampai finishing. Akibatnya tim Merah Putih menghukum tim dari negara yang hanya berpenduduk sekitar 1.555 ribu jiwa itu dengan gol yang sangat telah. Adalah Dimas Derajat, striker Persikabo 1973 yang mempersembahkan gol di menit ke-56. Skor pun berakhir 3-2 untuk kemenangan Timnas dan bertahan hingga bunyi terakhir peluit pertandingan. Dari kemenangan itu, skuad Garuda bakal menerima tambahan poin signifikan untuk memperbaiki ranking FIFA. Menurut Football Ranking Info, Timnas mendapat 7,41 poin dari kemenangan atas Kuracau tersebut. Kuracau mengalami jumlah yang sama akibat kekalahan itu. Jumlah poin yang sama yang diterima Indonesia jika kembali menang dalam duel kedua di Stadion Pakansari Bogor 27 September 2022. Poin total Timnas Merah Putih dalam ranking pipa saat ini adalah 1019,19. Dengan tambahan 7,41 poin saja, poin total Indonesia menjadi 1026,6. Itu artinya langsung melangkahi dua negara di atasnya sekaligus, yaitu Afganistan dan Yaman. Itu pun jika mereka tak menggelar FIFA Match Day.